Intro Crazy Rich Kediri Susila Wonowijoyo kehilangan pundi-pundi 11 triliun rupiah buntut dari amblesnya saham PT Gudanggar MTBK atau GGRM Berdasarkan data Forbes yang dirilis pada 2021 Susila Wonowijoyo masih memiliki harta sebesar 4,8 miliar USD atau 71,4 triliun rupiah Susila Wonowijoyo adalah anak ketiga dari pendiri Gudanggaram Surya Wonowijoyo Sejak 2008, Susila menggantikan kakaknya Rahman Halim Wonowijoyo Setelah itu, Susila menjadi pemegang saham utama PT Gudanggaram TBK atau GGRM melalui PT Surya Duta Investama sebagai pemilik 1,33 miliar saham atau setara 62,29 persen saham Tak hanya fokus di bisnis rokok Susila juga ada bisnis di sektor kelapa sawit melalui PT Matahari Kahuripan Indonesia atau Makin Group Kemudian, GGRM juga berbisnis di bidang infrastruktur yaitu Bandara Doho di Kediri Jawa Timur dengan nilai investasi mencapai 10,8 triliun rupiah Lenyapnya 11 triliun rupiah ini menjadi kerugian besar untuk GGRM Sobat bisnis tahu bahwa uang sebanyak itu bisa membeli apa saja? Ya, dengan 11 triliun rupiah Sobat bisnis bisa membeli 10 rumah di kawasan elit Beverly Hills, California atau kalau berminat punya aset pesawat terbang Sobat bisnis bisa membeli 2 unit pesawat Airbus A380 pesawat penumpang terbesar di dunia dengan harga 404 juta USD Nah, sisa uangnya atau sekitar 4 triliun rupiah bisa digunakan untuk bensin dan biaya hanggar Hmm, tapi kalau bagi Crazy Rich asal ke diri ini apa makna kehilangan 11 triliun rupiah ya? Gimana menurut Sobat bisnis? Kalau punya uang 11 triliun rupiah, mau buat beli apa?